Vivo menjadi sponsor resmi Piala Dunia 2022 di Qatar. Vivo sebagai salah satu produsen smartphone kenamaan asal China resmi menjadi salah satu sponsor dalam perhelatan akbar 4 tahunan ini. Vivo juga ingin mengajak pengguna untuk menikmati uporia gelaran pesta sepak bola 4 tahunan, Vivo World Cup Qatar 2022. Perhelatan ajang turnamen sepak bola Piala Dunia 2022, Vivo resmi mengumumkan kemitraan dengan Vivo, yang sekaligus menjadikan produk hape Vivo sebagai smartphone resmi untuk seluruh kegiatan Vivo World Cup 2022 di Qatar. Pengumuman ini disampaikan dalam acara peluncuran hape Vivo X Fall Plus, yang juga bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun ke-118 Vivo. Melalui kemitraan ini, maka Vivo telah dua kali menjadi sponsor resmi Piala Dunia secara berturut-turut. Perjanjian kerjasama antara Vivo dan Viva meliputi penempatan logo Vivo pada seluruh materi dan media promo utama Piala Dunia 2022, termasuk muncul sebagai latar belakang di setiap momen wawancara dan konferensi pers. Selain itu, Vivo juga akan mendistribusikan smartphone flagship untuk panitia Piala Dunia, Vivo berharap hadirnya perangkat hape Vivo terbaru ini dapat mendukung kinerja panitia, karena dibekali dengan fitur-fitur yang mengoptimalkan produktivitas. Spark Me selaku senior vice president and chief marketing officer Vivo berpendapat bahwa sepak bola memiliki kekuatan untuk menyatukan banyak orang. Kehadiran smartphone Vivo diharapkan dapat menfasilitasi para penggemar sepak bola untuk mendapatkan pengalaman menonton yang lebih baik. Jadi itulah informasi tentang brand di Piala Dunia Qatar 2022. Silakan dukung tim kesayangan kalian. Terima kasih telah menonton!